selamat menikmati apa kabarnya teman-teman semua insya Allah selalu diberikan kesehatan ya dan untuk teman-teman kita yang dalam kondisi sekarang masih dalam kondisi sakit atau kurang sehat yuk kita doakan bersama yuk supaya teman-teman kita segera diberikan kesembuhan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah harapu amin teman-teman hari ini saya mau sharing nih sharing hal yang cukup krusial ya sekarang ini musimnya kan lagi musim hujan ya musim hujan yang deres banget kemudian tiba-tiba terang banget dan panas banget gitu ya ini perubahan cuaca itu mulai dari dingin ke panas banget dingin ke panas banget itu sangat mempengaruhi kabel-kabel listrik yang tidak dilindungi atau tidak di cover misalnya misalnya seperti di biasanya tuh di lampu taman atau lampu lapangan badminton ya terus di di apa namanya di atas-atas atap tuh gitu kadang-kadang suka yang penting ada kabelnya udah ada apa namanya insulatornya gitu ya tapi dalam cuaca seperti sekarang ini contohnya itu perubahan suhu udara yang panas dingin-panas dingin itu membuat si kabel itu insulatornya itu itu lama-lama getas ya cepat getas ya getas itu sehingga insulator kabel itu atau pelapis pelindung kabel itu itu lama-lama retak ya retak-retak gitu sehingga begitu kena hujan itu akan air itu kan ini ya menghantarkan arus ya atau menghantaran listrik dengan baik gitu sehingga itu kalau kerendam itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya dan juga kalau yang di bawah-bawah itu untuk lampu-lampu taman atau instalasi listrik yang tidak di cover itu akan berbahaya kalau digigitin tikus sehingga waktu hujan itu bisa nyetrum ya gitu karena air itu bisa nyetrum atau di lapangan itu bisa bisa nyetrum sebagai info aja teman-teman kabel listrik itu itu tidak didesain untuk di outdoor ya kecuali kabel listrik yang tergantung di apa namanya tiang-tiang itu jadi kabel listrik itu yang sering kita pakai di indoor itu gak bisa kena panas kena hujan kena hujan kena genangan air setiap hari pasti dia akan getas ya lama-lama kering pecah gitu sehingga itu kalau kena air sangat berbahaya sampai di saluran pun dia akan nyetrum jadi teman-teman apa sih saya mau ngapain sih dengan kabel-kabel itu itu saya akan melindungi teman-teman dengan ini ini namanya pakon duit atau kalau di tukang jualan listrik itu bilangnya pipa kabel listrik atau pipa kabel saya beli yang 5 per 8 inch ini harga per 4 meter itu cuma 9 ribu nah ini apa sih fungsinya apa jadi teman-teman contohnya ini ini kabel kabel pompa pompa air sumur bor ini kabel pompa suppersible atau pompa satelit istilahnya terkenanya satelit tapi gak ada hubungannya sama satelit ini masih baru aja tapi kalau dia sering kena hujan panas hujan panas terus dingin tiba-tiba panas ini lama-lama getas getas itu apa ya getas itu tepok ya kalau bahasa kitanya itu tepok sehingga lama-lama dia kering kalau kering dia pecah-pecah pasti ini pasti pecah-pecah sehingga kalau ada hujan terus ngembeng ngembeng itu mengenang itu akan nyetrum nah kalau dia masuk di saluran sampai bawah-bawah nyetrum bahaya banget kan ya untuk itu saya mau cover pakai pipa konduit tadi ya atau pipa kabel listrik oke gimana caranya yuk ikutin yuk teman-teman teman-teman kalau ngerjain ini jangan lupa ya teman-teman saya ingetin lagi jangan lupa stop kontaknya dicabut dulu ya jangan sampai tidak ada arus ini ya jadi teman-teman ini kabel yang waling ujung ya kita mau masukin ini ya pertama ya selamat menikmati 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 baik teman-teman sampai disini dulu ya share mengenai bagaimana meng-cover kabel yang kondisinya terletak di outdoor oke teman-teman terima kasih untuk like share komen subscribe dan pencet bell kulo badepamit rumien salam untuk keluarga tercinta di rumah assalamualaikum baramatullah yabarakatuh dah makasih ya udah nonton semoga terinspirasi ya selamat menikmati